Selanjutnya kita ingin menganalisis, ya kalau misalnya saya memiliki tadi kan dari Maxwell, ternyata kalau saya memiliki medan listrik yang berubah terhadap X, ya, DE per DX, ternyata akan menghasilkan, ya apa, perubahan flux medan listrik akan menghasilkan medan magnet, dan perubahan flux medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Nah kita akan coba menganalisis, misalnya saya memiliki sebuah disturbansi medan listrik yang berubah, ya, berubah pada sumbu pada saat X1, pada saat X2, ini nilainya berbeda, ya, berbeda sepanjang sumbu X, oke, nah medan listrik arahnya sepanjang sumbu Y, ini arahnya ke atas, dan medan magnet arahnya sepanjang sumbu Z, arahnya mendatar, ya. Perubahan medan listrik ini bergerak sepanjang sumbu X, ya, maka kita sebut sebagai sebuah osilasi medan listrik sepanjang sumbu Y, dan medan magnet sepanjang sumbu Z merambah searah pada sumbu X. Nah dari hukum Faraday persamaan ketiga, ya, kita dapatkan bahwa integral dari EDS sama dengan minus perubahan flux per DT, ya, D flux per DT. Oke, maka kita ingin tahu kalau saya memiliki sebuah kurungan, maaf, integral DS-nya ini adalah lintasan ini, lintasannya saya gambar di bidang XY, ya, seperti pada gambar yang berwarna kuning, maka bagaimana persamanya? Oke, maka kita lihat di sini. EDS adalah ini, kita lihat, E vektor E dengan vektor S. Vektor S-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, lebih mudah. Jadi, kita ambil yang satu dulu. Vektor E-nya arahnya ke atas, vektor S-nya arahnya ke bawah. Ya, jadi integral EDS bagaimana? Ya, E dot, ini ya, vektor E dot vektor S1. Oke, nah ini arahnya, perhatikan besarnya berapa? Besarnya E, besarnya S, besarnya cos sudut di antara keduanya. Oke, besarnya E-nya adalah E, besarnya S-nya adalah, ini panjangnya apa? L. Ya, panjangnya di sini L, berarti E kali L, kalikan cos sudut antara keduanya. Sudutnya 180 derajat. Oke, cos 180 minus 1, maka saya tuliskan minus E. Yang kedua, kedua E arahnya ke atas, L arahnya mendatang. Maka sudut antara E dan L, 90 derajat. Cos 90 derajat, 0. Yang kedua dapat 0. Yang keempat kita juga dapatkan 0. Oke, nah yang ketiga, L arahnya ke atas, E juga ke arahnya ke atas. Maka, besarnya adalah, besarnya nilai E pada kondisi X ini ya. Ini pada saat X plus DX. Oke, maka kalau ini kita ibarankan besarnya E tadi adalah kemiringan ya. Misalnya kita grafik E di sini, misalnya seperti ini perubahannya ya. Maka, ini kan kita bisa cari, misalnya di titik X, di titik X besarnya adalah E, di titik X plus DX kira-kira besarnya berapa? Besarnya E-nya ini, E-nya ini. Nah, kita ambil saja E plus DE. DE itu berapa? DE itu ya, slope kemiringan kalikan jaraknya DX. Kemiringannya adalah DE per DX kalikan jaraknya DX. Maka, saya dapatkan DE per DX kali DX. Di sini ya, DE ditambah DE. Di mana DE ini adalah DE per DX kalikan DX. Oke, maka ini tidak bingung ya. Kenapa seperti ini? Di titik 1 kita dapatnya minus EL, di titik 2 kita dapatnya 0. Di garis ketiga kita dapatnya E plus DE per DX kali DX. Kalikan L. Di titik keempat kita dapatkan 0. Oke, maka kita setarakan ini. Minus EL plus EL. Nah, ini kan habis. Sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal DE per DX kalikan DX kalikan L. Oke, DE per DX kalikan DX kalikan L. Nah, ini untuk EDS ya. Integral EDS. Nah, selanjutnya kita ingin lihat yang belakangnya. DE perubahan flux terhadap waktu. Ini bagaimana? Di grafik ini. Perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kita hapus dulu biar tidak minum. Oke. Jadi, medan magnet kita ada di sumbu Z. Jadi, ini adalah medan magnetnya. B, ini adalah permukaan yang ditembus oleh medan magnet. A. Berarti, flux medan magnet bagaimana? Nah, flux magnet berwaktu adalah perubahan dari yang berubah bisa B-nya, atau bisa A-nya, atau bisa cos theta-nya. Oke. Eh. Betul ya? Eh, maaf. Ini flux betul, cos theta. Dibagi DT. Nah, dalam hal ini, A-nya adalah area ini apa ini? Nah, ini panjang kali ini bar L-kalikan DX. Nah, saya dituliskan di sini. L-kalikan DX. B-nya, B-nya berubah juga terhadap waktu. Maka, saya tulis DB. Cos theta-nya, hups, maaf. Theta-nya, A-nya arah sana, B-nya juga arah sana. Berarti, sudut antara keduanya adalah 0 derajat. Cos 0, 1. Oke, maka kita dapatkan L-DX, D-P per DT. Ya. Nah, ini untuk yang di sini. Oke. Nah, kita gabungkan lagi ini. Ini dan ini. Ya. Integral EDS sama dengan minus D flux per DT. Maka, ini sama dengan ini. Itu ini. Kita gabungkan di sini. Oke. Integral EDS, ini. Minus D flux per DT ini. Ya. Oke. L-DX, D-E per DX sama dengan minus L-DX, D-P per DT. Ini sama, kita bisa coret, ya. Sisanya apa? D-E per DX sama dengan minus D-P per DT. Jadi, apa? D-E itu apa? Perubahan flux. Seberapa perubahan flux medan listrik terhadap posisinya, ya. Jadi, medan listrik di sini di titik X misalnya tinggi, di titik X plus 1 lebih rendah, titik X plus 2 lebih tinggi, dan terus, ya. Artinya, E yang berubah terhadap posisi, ini akan menyebabkan apa? B yang berubah terhadap waktu, ya. Medan listrik yang berubah sepanjang sumbu X akan menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu sepanjang sumbu Z. yang saya tambahkan di sini, ya. Sepanjang sepanjang sumbu Z, ya. Nah, ini diingatkan dulu bersamanya. Persamaan 5, oke. DE per DX sama dengan minus DP per DT. Hal yang sama kita juga bisa gunakan untuk analisis pada persamaan ampere, ya, hukum ampere. Nah, sekarang kita analisis yang bagian B dan magnetnya. Oke. Ini hukum ampere. Integral B, DS sama dengan mu 0 I plus mu 0 Epsilon 0 DE per D Flux E per DT. Oke. Nah, pada kondisi ini, kan, ini kita bermain di ruang, ya, sebuah ruang ampere. Tidak ada arus yang mengalir whatsoever. Jadi, I sama dengan 0. Maka, ini 0. Ya. Maka, hanya sisa mu 0 Epsilon 0 D Flux E per DT. Nah, sama. Kita akan hitung integral B, DS-nya mana? Nah, ini. Oke. Nah, ini. ada titik 1, titik 2, eh, L, S1, S2, S3, S4. Kita hitung, nih. B dengan DS, B dengan DS1. Ya, B L. Yang kedua, 0. Kenapa? Ya, karena dia tegak lurus. Yang keempat juga 0. Yang ketiga, dengan asumsi yang sama dengan medan listrik tadi, kita dapatkan besarnya adalah B plus D B. Ya. B, D B. D B-nya berapa? Ya, tadi. D B per D X, sekali, kan? D X. Oke. Maka, kalau kita gabungkan, ini B L minus B L. Ini habis, ya. Maka sisanya tinggal L, D X, D B per D X. Ya, minus. Minus L, D X, D B per D X. Nah, ini adalah ini. Sekarang kita ingin lihat ini. D flux per D T. D flux elektrik per D T. Elektriknya arahnya ke atas, fluxnya, dan ini adalah luas area yang A. A-nya juga arahnya ke atas. Maka, fluxnya adalah berapa? Flux E. E kalikan A kali cos sudut di antara kedua-duanya. E, ya, kalau kita pakai D flux, ya, D semuanya ini. A-nya konstan, berarti dia bisa keluar dari diferensial. A dalam hal ini adalah L kalikan D X. Ini A. L kalikan D X. Cos theta, theta-nya adalah 0, maka cos 0, 1. Tinggal D E saja. D E per D T, ya. Nah, kita dapatkan ini. Ini untuk sini. Kita samakan ini. Kalau ini sama dengan sini, berarti ini sama dengan mi 0 E 0 kalikan ini. Oke. Kita samakan di persamaan selanjutnya. Minus L D X D B per D X sama dengan mi 0 E 0 L D X D E per D T. Ini L D X bisa kita curah. Maka, kita hasilkan D B per D X sama dengan minus mi 0 E 0 D E per D T. Samaan ke 6. Artinya apa? Perubahan flux medan magnet, eh, maaf, perubahan medan magnet, medan magnet yang berubah-ubah pada posisi yang berbeda, ya, medan magnet yang berubah sepanjang sumbu E, akan menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu pada sumbu Y. Ini pada sumbu, maaf, misalnya, pada sumbu Z. Ya, artinya sama, hal yang sama juga terjadi pada medan magnet, ya, medan listrik. Medan listrik yang berubah posisinya tadi, perubahan spasial akan menghasilkan medan magnet yang berubah secara temporal, ya, kebalikannya, medan magnet yang berubah secara spasial akan menghasilkan medan listrik yang berubah secara temporal, artinya apa kalau seperti ini? Nah, kita akan coba menggabungkan persamaan 5 dan 6 berarti, ya, ini persamaan 5, DE per DX sama dengan minus DB per DT, yang persamaan 6 adalah DB per DX sama dengan minus mu 0 Epsilon 0 DE per DT, ya, kita gabungkan ini, DE per DX sama dengan DB per DT, kalau saya turunkan lagi, saya turunkan lagi, berarti D per DX dari DE per DX, berarti saya turunkan 2 kali terhadap X, ya, maka kan menjadi D kuadrat, E per DX kuadrat, E sama dengan apa? Ya, semangat D per DX kali, ini saya turunkan minus DB per DT Nah, ini biar lebih mudah analisisnya, ini kita saya pindah, ya, kenapa kok bisa dipindah seperti itu, Pak? bisa, misalnya 1 per 2 kali kan 1 per 3 kan saya bisa pindah sama dengan seperti ini, ya, ini juga sama, lupanya saya pindah sana, ya, minta keluar. maka menjadi D per DT kali DB per DX, ya, sekarang kita lihat DB per DX ini apa? ini, maka ini saya gantikan ke sana, ah, DB per DX, tadi saya ganti dengan minus mu 0 epsilon 0 DE per DT, oke, maka menjadi D per DT minus ini DB per DX menjadi minus mu 0 epsilon 0 DE per DT, oke, maka D kuadrat E per DX kuadrat sama dengan ini minus-minus, hilang, oke, mu 0 epsilon 0 D per DT dari DE per DT, maka dia D kuadrat E per DT kuadrat, oke, nah ini persamaan ini familiar tidak? yang bentuk seperti ini, familiar iya, iya atau enggak? ini di matematika dasar keluar, di musika dasar satu keluar, di gelombang keluar, ya, ini persamaan apa ya? ini persamaan gelombang ini, ya, ingat tidak? persamaan gelombang mekanik bagaimana? ini saya memiliki gelombang seperti ini, oke, ini Y, ini X, ya, hubungan antara Y dengan X bagaimana? seperti ini, D kuadrat E per DX kuadrat sama dengan maka ikat persamaan gelombang, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan seper C kuadrat, seper V kuadrat, salah sama dengan seper V kuadrat dimana V adalah kecepatan kecepatan gelombang kalikan D kuadrat Y per DT kuadrat sama ya bentuknya ya turunan kedua terhadap X sama dengan sesuatu kalikan turunan kedua terhadap T oke, ini karakteristik gelombang demikian juga kalau kita ini kan tadi adalah medan listrik artinya kan medan listrik dalam sebuah disturbansi elektromagnetisme itu bersifat seperti gelombang karena kalau kita turunkan ternyata persamanya sama dengan percepatan dengan persamaan gelombang oke kalau medan magnetnya bagaimana? kita akan coba kalau di medan magnet bagaimana? bedan magnet kita lihat lagi disini db per dx sama dengan minus mu 0 epsilon 0 dA per dt ini dari persamaan 6 tadi ya kita lihat disini saya turunkan 2 kali berarti d per dx dari db per dx maksudnya kan d kuadrat b per dx sama dengan d per dx kali ini oke nah saya ubah saya tukar ini dx nya saya pindah masuk dt nya saya pindahkan keluar oke maka jadi ini konstanta dia bisa keluar juga ya minus mu 0 epsilon 0 d per dt kali dA per dx nah sekarang saya sudah punya dA per dx itu ternyata adalah minus db per dt ini saya ubah menjadi minus mu 0 epsilon 0 d per dt kali minus db per dt minus dengan minus jadi plus sehingga saya dapatkan persamaan akhir d kuadrat b per dx kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 d kuadrat b per dt kuadrat ini juga sama ini karakteristik gelombang ya ini juga sama karakteristik dari gelombang kenapa karena persamaannya sama persamaan gelombang ya persamaan gelombang kan y di kuadrat y diturunkan terhadap dx kuadrat sama dengan seper v kuadrat kali d kuadrat y per dt kuadrat ya physical meaning nya apa ya ternyata kalau kita mempunyai disturbansi misalnya ada medan listrik yang berubah sedikit saja atau medan magnetnya berubah sedikit saja baik berubahnya karena tempat atau karena waktu ternyata dia memiliki karakteristik gelombang ya artinya apa artinya Maxwell berpendapat disini secara teoritis ini pasti ada sebuah gelombang sebuah jenis gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang bervariasi atau berosilasi ya ketika gelombang jenis itu ada maka kecepatannya pasti adalah sama dengan ini ini kalau persamaan gelombang kan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan seper v kuadrat kali d kuadrat y per dt kuadrat nah ini sama dengan ini sama dengan ini berarti mu 0 epsilon 0 ini kecepatannya ya seper v kuadrat adalah mu 0 epsilon 0 seper v adalah akar mu 0 epsilon 0 v sama dengan seper akar mu 0 epsilon 0 jika ada gelombang dan karakteristik ini pastilah tadi disturbansi medan magnet dan medan listrik tadi akan bersifat gelombang yang merambat dengan kecepatan v sama dengan seper akar mu 0 epsilon 0 oke kecepatannya adalah seper mu 0 epsilon 0 ternyata kalau kita hitung mu 0 anda masukkan coba bisarnya mu 0 berapa 4b kali 10 bangkat 7 epsilon 0 berapa 8, berapa itu tadi ya ternyata hasilnya adalah v nya adalah 2,998 kali 10 bangkat 8 meter tersekat nah ini kita sudah kenal sebelumnya ini kecepatan apa ini kecepatan cahaya di ruang hampa ya gelombang yang sifatnya seperti ini kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik ya nah karena tadi cepat rambat gelombang elektromagnetik tadi adalah sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hampa maka jangan-jangan cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik ini menjadi dasar teoretikal bahwa cahaya itu pastilah salah satu bagian atau jenis dari gelombang elektromagnetik sebelum maksudnya ini kan belum jelas cahaya itu apa sih ini menjadi dasar teoretikal bahwa gelombang elektromagnetik itu seperti itu ya nah tadi kalau kita memiliki persamaan ini ya bahwa d kuadrat e per dx kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 d kuadrat e per dx kuadrat atau d kuadrat b per dx kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 d kuadrat b per dt kuadrat maka fungsinya apa solusi dari persamaan ini apa yang memungkinkan ya yang paling sederhana adalah fungsi sinusoidal oke baik untuk e maupun b ya secara sederhana adalah e adalah bentuknya e maksimum cos kx minus omega t ya dan b sama dengan b maksimum cos kx minus omega t dimana kx k ini adalah maaf omega adalah frekuensi sudut dan k adalah bilangan gelombang oke k ini posisi posisinya terhadap x itu seberapa lambda ya bandingannya terhadap lambda sedangkan ini adalah periode waktunya itu berapa t ya berapa persen dari t oke nah nanti baca-baca lagi mata kuliah gelombang oke maka kalau kita ee gabungkan atau kita lihat omega ini kan 2 pi per t ya atau 2 pi f sedangkan k ini adalah 2 pi per lambda ya atau kalau dalam gelombang kita ingat bagaimana ya ini maka kalau saya bagikan omega dibagi k adalah 2 pi f dibagi 2 pi per lambda oke f lambda atau lambda f nah ini dalam hal lain adalah kecepatannya kecepatan dari gelombang elektromagnetik oke c ini kita dapatkan di gelombang ya nah ini jadi gambarannya seperti ini digambarkan sebagai sinusoidal medan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu di salah satu sumbu medan magnetnya juga berubah terhadap waktu dan berada terhadap tempat di sungguh yang lainnya misalnya ini di sungguh X ini di sungguh Y ini di sungguh Z ya berarti ini sinusoidal yang P juga sinusoidal nah dan keduanya B dan E ini tegak lurus arah rambat jadi merambat ke arah C oke ini penggambaran paling sederhana dari gelombang elektromagnetik ya nah ini berubah-ubah terhadap E dan B nya berubah terhadap oke oke tadi persamaan tadi yang pertama D E per D X sama dengan minus D B per D T kalau E nya tadi adalah E maksimum cos K X minus omega T ya dan B nya ini adalah B maksimum cos K X minus omega T maka D E per D X turunan pertama dari ini ya D E dibagi D X turunan dari E max nya adalah konstanta turunan dari cos apa? minus sin ya jadi E max nya konstanta ini minus sin ya cos K X minus omega T jadinya diturunkan jadi minus sin K X minus omega T kalikan lagi turunan dari K X K ya jadi kita dapatkan minus K E maksimum sin K X minus omega T sedangkan D B per D T adalah nah ini turunan B maksimum adalah konstant turunan dari cos K X minus omega T adalah minus sin minus sin K X minus omega T dikalikan lagi dengan turunan dari minus omega T hasilnya adalah minus omega oke tadi minus dengan minus jadi plus omega nya bisa di luar oke oke nah D B per D T sekian oke kita ini saya ganti dengan ini ini saya gantikan dengan ini maka kita samakan jadi apa ini sinnya bisa kita coret ya tinggal K E max sama dengan omega B max K kali E max sama dengan omega kali B max atau kalau saya tata ulang E max per B max sama dengan E per B sama dengan omega per K sama dengan C ya jadi bagaimana ini pada setiap saat rasio besarnya medan listrik dan medan magnet pada gelombang magnetik adalah C kecepatan cahaya ya jadi waktu E nya maksimum B nya juga pasti maksimum ketika E nya 0 B nya juga berarti ini ya rasio sehingga rasio antara B dengan E ini selalu C oke artinya antara B dan E E selalu se-fast oke sedang ini ada pertanyaan mudah-mudahan bisa dipahami kalau belum bisa dipahami ya diulang-ulang lagi selamat menikmati